Assalamualaikum 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 Di pojok kampung manapun, entah itu di Papua, di Sulawesi, di Ambon, di Kalimantan, di Jawa, bagian pojok manapun, itu dalam waktu singkat sudah ada bahan yang bisa dikirim. Karena di dekat-dekat situ sudah dibangun gudang-gudang. Balai sentra pun diisi dengan buffer stock itu. Contohnya kasur lipat, contohnya makanan siap saji, tenda, pempas, dan sebangsanya itu. Jadi begitu ada, misalnya, panah longsor, si anjur, dalam waktu tidak lama. Hitungan jam saja sudah sampai di situ, benda-benda tadi bisa langsung dipakai. Untuk seperti itu butuh biaya mahal sekali. Nah, saya kayak gini, manusia hari ini lho, saya kudu dibiayai. Tidak sama nerapa dengan hotel-hotel, bintang-bintang lima langsung, ya duduk benci hotel, enggak. Tapi kalau tidak harus menggunakan dana sebanyak itu, kenapa enggak? Ini kadang-kadang uang-uang ingin di kandangnya, ya memang enggak sungkan baik kursi Allah, tahu. Enggak meringis, di kandangnya. Gimana pun ingin hamba Allah yang diselamatkan ini. Tapi kalau duitnya enggak ada, gara-gara dihabiskan untuk yang seperti itu. Terus matur bahwa enggak ada anggaran, tidak ada anggaran. Ini kan bocok itu. Ya secara terlalu sih enggak bocok. Emang anggarannya di situ mungkin nol, yang di sini berlebihan. Mungkin enggak bocok, tapi otak sebagai manusia cerdas, itu pasti akan jawab. Ya sejanya digeser ya, insya. Itu akan terjawab kalau nanti ngadep kepada kursi Allah. Begitu di, ya umum kiamah, jebret, langsung ketemu ke depan. Kok enggak ada kekuasaan? Ya apa, kok menang? Itu kan duit jelas, itu bisa itu, itu. Tapi kenapa kamu? Mau jawab apa-apa kita? Nah ini karena jiwa-jiwa, ya seolahnya enggak ketemu. Ketemunya di atas kertas pokoknya, sekian dialokasikan ke ini, sekian dialokasikan ke itu, sekian dialokasikan ke itu. Sudah. A oleh sakmini, B oleh sakmini, C, sakmini. Soal A butuh lebih banyak lagi, enggak ngurus. B butuhnya sedikit, enggak ngurus. Pokoknya, pokoknya. Ya main pokoknya, pokoknya ini. Ini tondok tanda, ini orang buduh itu pokoknya. Setengah saking tondok tanda, ini orang buduh itu, juga ngomong pokoknya. Cuma di tenis, pokoknya pasti enggak logis. Apapun kalau ada awalan gata pokoknya, itu mesti belakangnya enggak logis itu, kalimatnya. Ya, dikurangilah. Kalau sering-sering ngomong pokoknya itu, mari dikurangi. Ini ngajinya ini, ya menurut saya umumnya ngaji ini, ngaji yang ini. Ini untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam menunaikan tugas. Jangan sampai kita terkecoh oleh pokoknya-pokoknya ini. Ayo dipikir sungguh-sungguh, kita seakan-akan sudah madab pada Allah SWT. Sungkan. Mau membujuk ya sungkan. Mau mengabaikannya sungkan. Mau ngacak-acak sungkan. Jadi sungkannya enggak kepada Allah. Sehingga ketika harus tegas kepada seseorang, itu tegasnya itu pas. Kenapa? Sungkan enggak pada Allah. Ini banyak orang yang harus ditegesi ini banyak sekali. Sampai tiap hari kita ini harus negesi orang. Iya, Pak. Iya, silahkan nih, Pak. Enggak mau ngelakani. Masih ada ina ini, tai itu. Kenapa kok begitu? Oh, karena kan begini, begitu. Ini butuh ketegasan itu. Tapi kalau kita tidak mengatakan iya, mau ditaruh kemana saja kita dihadapkan Allah SWT. Sekali lagi, ini sungkannya enggak usia Allah itu. Insya Allah akan bisa menyemang hati. Apa perlu nanti karena sungkan pada Allah, akhirnya pindah pekerjaan? Betul, bukan perlu. Ya, ini saya mau. Paling benci lah. Namanya Wahsi. Wahsi itu yang bangunan suhabat Hamzah. Amannya ganjeng Nabi. Hamzah itu dulu dibunuh oleh namanya Wahsi. Karena dia dibayar. Dia pembunuh bayaran itu. Setelah dibunuh, dibedah lagi. Tuh, Astagfirullahaladzim. Itu jantungnya ya. Dia dimakan. Saking bencinya. Yang makan tapi ini, Hindun. Yang bayar itu kan Hindun itu. Wahsi itu. Maka jeneng Nabi gak kersauh ketemu Wahsi itu. Tapi Wahsi di akhir waktu tobat pada Allah SWT. Cuman walaupun sudah tobat masuk Islam, tapi tetap jeneng Nabi ingat-ingat Hamzah. Sayyidina Hamzah. Maka jeneng kersauh ketemu dengan Wahsi. Tapi tetap saja Wahsi itu bertekad jadi orang yang sangat baik. Karena dia habis melakukan kejahatan yang terbesar di muka bumi. Hamzah, empang lima peran. Ini dipatahkan oleh si Wahsi. Apa sumpahnya Wahsi? Sayyidina Hamzah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sudah aku bunuh. Aku bersumpah demi Allah. Aku akan membunuh orang yang paling merugikan Islam. Yang paling memusuhkannya Nabi. Kelaksana itu. Sebelum meninggal itu dia pernah berhasil membunuh Musa'ilah Matul Kadab. Orang yang paling bahaya. Jadi dulu itu ada orang yang sok suci. Ngomong bahwa dia itu adalah Nabi. Musa'ilah Matul Kadab itu datang belakangan. Tapi dia itu mengaku sebagai Nabi akhir zaman. Menggantikan Nabi Muhammad. Musa'ilah Matul Kadab itu. Ya pinter pidato. Dan dia kuat sekali. Kekuatan politiknya yang kuat. Kekuatan dirinya yang kuat. Kekuatan dalilnya juga sangat kuat. Nabi Muhammad. Kalau ulama zaman itu. Ya bingung. Masyarakat jadi terpengaruhi oleh Musa'ilah lama ini. Itu nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Yang bunuh siapa coba? Wah si. Masih nggak yang bunuh. Itu namzah itu. Jika gitu. Walid bin Walid. Walid bin Walid itu dulu di perang Uhud. Itu yang ngalahkan Kanjur Nabi siapa coba? Kalah kan? Kalau gitu. Kalah kan Kanjur Nabi. Apa itu kalah di perang Uhud itu? Teman-teman yang pergi umrah itu mesti akan ditunjukkan ini ke Uhud. Ini bukit yang ditempat. Tadinya para pemanahnya Rasulullah terus pergi. Itu siapa yang menggagalkan cerita itu? Sehingga umat Islamnya. Yang pemanah-pemanahnya itu turun dari bukit itu. Walid bin Walid itu. Panglima perangnya. Afir. Terus. Karena pernah bikin kalah sebuah perang suci. Perang Uhud. Beliau. Akhirnya juga berjanji. Nanti akan jadi. Seorang Panglima yang bisa memenangkan setiap perangan. Rasulullah. Berangkan perangan Islam. Karena itu. Akhirnya beliau jadi orang yang. Ya. Panglima yang cakep. Yang pinter. Yang memenangkan setiap perangan Islam. Belani Kanjur Nabi. Belani Rasulullah. Nah. Maksud saya begini. Memang beliau itu adalah seorang Panglima di zaman kafirnya. Tapi setelah masuk Islam ya tetap Panglima. Jadi. Oh. Jok berubah. Ini tadinya. Oh. Gawebang setelah masuk Islam. Setelah jadi tobat. Akhirnya. Jualan. Mau minyak wangi misalnya. Cuk. Tep. 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 Tapi pegangnya. Dengan cara yang baik. Tadinya itu adalah seorang direktur. Setelah tobat. Akhirnya dia berubah jadi tukang sapu masjid. Oh. Jangan. Tama itu punya kemampuan. Managerial yang sangat tinggi. Gunakan itu. Tapi untuk kebaikan. Tadinya preman di pasar. Karena sudah tobat. Akhirnya. Jadi. Bagian ngerisik. Gote masjid. Tetap baik sampai kerja di pasar. Tapi. Digunakan untuk melindungi para pedagang. Jangan sampai dikerjain oleh orang-orang jahat. Misalnya begitu. Apapun yang. Saya tidak umur juga begitu. Jadi umur itu. Memang orangnya sangat. Sangat. Sangat tegas. Bagah. Jiwa. Petarungnya itu tinggi sekali. Begitu dia masuk Islam. Apapun terus jadi lembek. Tidak. Tetap ada jiwa petarungnya sangat tegas. Ingat begitu sahajat sudah. Masuk Islam. Dia datang ke rumah-rumahnya. Golongannya Abulab Abu Jahl itu. Golongannya. Datang. Oh. Biasanya mengganggukan. Sejak sekarang. Jangan macem-macem kamu ya. Ini ada aku di sini sekarang. Kayak gitu. Dilancami satu persatu itu. Akhirnya pada zaman itu. Setelah saya jenang bermasuk Islam. Yang tadinya mengganggu Rasulullah terang-terangan. Akhirnya mengganggunya sembunyi-sembunyi. Kebalik ini. Tadinya dakwanya yang sembunyi-sembunyi. Terus jadi terang-terangan. Kalau yang mengganggu. Tadinya itu terang-terangan. Sekarang sembunyi. Itu gara-gara saya dina Umar. Masuk Islam. Ya. Imat Islam intinya itu punya posisi masing-masing. Dengan peran yang berbeda-beda. Saya dina Umar juga begitu. Beliau jadi orang Islam. Ya tetap lemah-lembun. Dan itu penting bagi kemajuan Islam. Tapi stok orang yang tegas. Yang punya kemampuan jiwa petarung juga perlu. Jadi di masing-masing sisi perlu. Jadi orang yang takwa kepada Allah. Ya silakan tetap berada pada posisi itu. Tapi dengan posisi yang mengamalkan ajaran Islam yang lebih baik. Makin baik, makin baik, makin baik. Meskipun posisinya tetap pada posisi tersebut. Tujuk terus pindah. Saya kadang-kadang bingung ada orang yang begitu berkuasanya bagus dan ngawur. Tapi selama-selama tiba-tiba berubah dari opo-opo. Tidak jadi apa. Sama tetap di situ. Tapi dengan cara yang baik. Jalankan aturan yang baik. Oke, kita kembali ke pernyataan-pernyataan. Sayyid Abdullah bin Al-Wilajad. Itu mana tadi kitabnya. Mari kita buka. Yang bahasa Indonesia-nya saja ya. Yakinan semakin kuat. An-na hukulamakana al-imanu akwa keimanantu wal'amalu asulahu dan amalan makin soleh, makin baik. Kanal khawfu aksaru. Maka takutnya dia kepada Allah, sungkannya kepada Allah makin besar. Wa'kullamakana al-imanu akwafu wal'amalu aswahu kanal khawfu akullu. Dan setiap kali iman itu melemah, amalannya memburuk. Jadi tidak makin baik. Kanal khawfu akullu. Maka khawfnya kepada Allah makin kecil. Jadi makin tidak sungkan kepada Allah. Setiap-tetap yang menangkut, kalau iman seseorang itu makin tidak kuat, makin lemah, dan amalannya itu makin ngawur, itu berarti sungkannya kepada Allah makin drop, makin jatuh. Sebaliknya dia juga merasa, makin merasa aman. Gakiru disiksa Allah. Makin ngawurnya, aglabu itu makin menjadi-jadi. Faktabir. Coba ini pikirkan. Zalika fi nafsika. Untuk dirimu sendiri. Wafi wairika. Sejiduhu bayinan. Pikirkan ini. Untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Zalika akan terjadi perbedaan yang jelas. Akan kau dapati perbedaan yang jelas. Antara orang yang sungkan kepada Allah dan tidak sungkan kepada Allah. Ini, mohon maafin ada teman. Misalnya tugasnya itu untuk ngurusi kegiatan-kegiatan sosial. Teman, ngurusi teman. Iya, aku sungkan. Ngurusi teman. Suman apa? Suman kan berusia Allah. Kayak gini gak saya tolong. Sungkan saya sama Allah Ta'ala. Coba. Udah kayak gitu itu. Jangan lagi hal-hal seperti indeks kinerja. Indeks kinerja atau utama pun gak utama. Itu bukan sih itu. Tapi sungkan kepada Allah. Kalau itu tuh energinya luar biasa besarnya itu. Ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang dorongan itu dorongan duniawi. Tapi kalau sudah diberi energi dorongan ukrawi. Itu kekuatan powernya jadi berlipat ganda. Demikian. Dorongan itu selalu ada. Tapi kalau dorongannya duniawi. Itu gampang putus. Gampang putus. Gampang putus. Tapi kalau dorongannya dorongan ukrawi. Karena sungkan kepada Allah. Patuh kepada Allah. Maka powernya akan jadi terlipat. Berlipat. Berlipat. Dan berharap diterima oleh Allah. Mendapatkan balasan dari Allah. Minfadillah. Karunia karunia Allah. Jadi, sekarang para pelian. Tidak berharap-harap kepada yang lain. Harapannya itu Allah Ta'ala. Terusnya misalnya. Ini gak mengapangkat ya Allah. Allah Ta'ala yang penting. Enggak mengapangkatku. Yang penting itu Allah Ta'ala. Ya Allah. Diridahnya pun enggak. Ini sebenarnya. Kalau ini. Enggak. Ini dikhusu. Kalau ini. Ini dikhusu. Jelas. Ini. Ini gak cocok. Terusnya Allah. Enggak. Enggak mengharap seperti ini. Ini. Arahnya Tuhan itu gak seperti ini. Kalau diarahkan seperti orientasinya. Kita punya pijakan yang kuat itu. Baik. Jadi, Ibu Sayyat. Orang itu menjauhi keburukan. Dosa. Dan gak sampai terlibat dalam perbuatan maksiat itu. Libatan yang tidak patut itu. Orang itu. Jangan sampai di. Berisangsi oleh Tuhan. Jangan sampai aku dihukum. Bikusti Allah. Jangan sampai saya dihukum. Takut kepada siksa Allah. Terhadap apa yang dia amalkan itu. Dan selanjutnya berharap. Ampunan dari Allah. Sehingga dia taubat. Dan kembali kepada Allah. Berharap diampuni. Ini adalah jalurnya orang mu'min. Seperti ini. Kalau gak seperti ini. Itu disebut mu'min. Lawannya mu'min itu mu'min. Mu'min itu orang yang ngawur. Kalau dituduh mencampur adukkan. Orang ngawur. Wa amru fi kwayatil khotri. Orang kayak gitu. Orang ngawur itu. Dalam puncak bahaya. Fafhamlah. Itu jumlah. Pahamilah. Kanimu kanimat ini. Wa Allah nafsaka. Paksa dirimu. Bihar. Supaya seperti itu. Tanju. Kau akan sukses. Wata fuzu. Berhasil insya Allah ta'ala. Ini disimpulkan. Bahwa. Kalau imannya kuat. Amalannya makin baik. Itu berarti dia makin takut kepada Allah. Maksin sungkan kepada Allah. Nah. Sebagai orang mu'min. Diperintahkan. Supaya kita dandani amalan. Aktivitas. Supaya soleh terus. Terus. Terus ikhlas. Ikhlas itu tidak mengerjar sesuatu pun. Selain Allah. Harap dikabulkan. Diterima oleh Allah. Diberikan balasan oleh Allah. Tidak mau berharap balasan dari yang lain. Tidak mau itu. Artinya tidak mengejar ya. Bukan artinya. Oh mau mau. Dipariki. Ini. Ucapkan terima kasih. Apa istilahnya itu gaji. Ini gaji. Aku rilai ta'ala. Gak usah digaji. Gak haram itu. Gaji itu. Sah itu. Halal itu. Gaji sampaian kok. Ya. Nanti saya bukata-ngatang ini. PNS aku. Aku mau digaji. Kenapa? PNS kan. Danai dari negara. Negara itu kan. Due. Kenapa? Karena. Ya. Struktur gaji yang negara itu. Jadi. Gak gede. Cili yang nemen. Cili dibanding yang lain. Kalau kita dapat yang halalnya saja. Yang haramnya. Termasuk yang gak digajikan ke kita. Kan aman tuh. Punya. Pandangan seperti itu. Itu ya. Part B. Part B. Part hanya halal ini. Part B-nya gak digajikan ke kita. Karena itu haram. Insya Allah. Begitu aja. Karena memandangnya. Sehingga insya Allah aman. Selamat. Lain lagi. Ini karakter-karakter seorang wumin. Yang amalannya soleh. Yang selalu ikhlas. Yang berharap dirima oleh Allah. Dan berharap balasan doa dari Allah. Wajuan ibn say'at. Sambil menjauhi keburukan. Baya bu'adu anha. Tak gelam sama sekali. Terlibat. Di dalam keburukan-keburukan. Apa istilahnya sekarang ini? Persekongkolan jahat. Kalau ada antar orang yang punya persekongkolan. Permufakatan jahat. Jauhi permufakatan jahat. Apa ada obanya? Pinter mereka itu mengatakan ini bukan permufakatan jahat. Hanya berdasarkan ini. Kalau perlu dibikinkan dulu peraturan yang undang-undangnya. Peraturan ini, peraturan itu. Peraturan-peraturan yang kira-kira melindungi kejahatan itu. Sehingga gak nampak jahat. Padahal itu kejahatan yang mutlak. Masa punya akal pikiran sehat saja. Pasti gak dengankan ini jahat. Tapi itu peraturannya. Tidak sungkan. Yang kira-kira Allah. Jalan-jalan. Kalau sungkan kepada Allah. Gak akan terjadi yang seperti itu. Kok-kira? Harus ada sungkan juga kepada Allah. Sampai Allah marah. Tidak pantas banget itu. Harus ada berharap ampunan kepada Allah. Dia tahu, beri kepada Allah. Ini adalah karakter orang yang beriman. Kalau gak seperti ini, berarti dia orang yang ngawur. Dan orang yang ngawur itu bahaya. Bahaya di dunia, bahaya bil-akhir. Baik, hadirin. Kayaknya ini saja yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Gak sampai terlalu jauh pembahasan kita. Mungkin, walaupun sedikit, yang penting bisa ngamalkan. Dalam beramal, menjalankan tugas-tugas harian kita. Itu amal soleh. Amal itu apa sih? Aktivitas. Amal itu, dikira sodako itu. Sodako itu termasuk amal. Tapi amal itu artinya aktivitas. Aktivitas-aktivitas kita. Iman kita. Itu didasari rasa sungkan kepada Allah. Kalau gak didasari, itu berat nanti kita. Dalam melakukan segala-galanya ini, akan sangat berat. Ini justru tips dari Al-Quran ini. Yang punya ini biasanya orang-orang alim. Innamaya shalloha min ibadihil ulama. Orang yang paling sungkan kepada Allah itu, itu adalah para ulama. Kenapa? Karena punya ilmu. Ulama itu artinya orang yang berilmu. Makin kita punya ilmu banyak, itu biasanya akan otomatis semakin sungkan kepada Allah SWT. Tidak ngawur. Apa-apa itu, bukan karena semata-mata. Ada aturan ini itu yang sebetulnya bisa dibikin-bikin. Tapi berdasarkan memang sungkan kepada Allah. Tidak nanti. Tidak nanti. Insya Allah, yang demikian ini membina hubungan kita dengan Allah SWT. Lama-lama jadi kenal ma'rifat kepada Allah. Orang ini sebut sebagai ahli ma'rifat itu orang yang sangat kenal akrab dengan Allah SWT. Nah, sebut yang kenal akrab dengan Allah SWT waktu dia masih hidup, maka dia akan kenal akrab dengan Allah ketika dia sudah meninggal. Ini an-nasuh ya mutuna alama asuh. Seseorang itu, kalau meninggal dunia itu, itu akan disesuaikan, disamakan, dipersiskan dengan ketika dia masih hidup. Ayubu'atuna alama matuh. Dan nanti dibangkitkan dari meninggalnya itu dalam status yang persis ketika dia meninggal dunia. Jadi, yang menguripi, tidak kenal khasiat Allah ya. Masih meninggal, meninggal, terus bangun lagi nanti. Ya, dalam keadaan tidak kenal khasiat Allah. Yang rugi, terus berhadapan kok tidak kenal. Tidak kenal itu tidak akrab. Tidak senang. Tidak senang dengan Allah SWT. Ini sangat rugi. Karena itu dari saat-saat ini kita harus melatih keakraban kita. Senang. Berharap. Akhirnya ingin sekali ketemu dengan Allah SWT. Yang bahasa orang biasa disebut sebagai orang di dalam alam kubur seperti alam mengantin baru ya. Walam mengantin baru. Cepat tiba-tiba sekiamat. Kok bisa seperti malam mengantin baru? Karena memang sangat senang kepada Allah. Saking cintanya, akhirnya berharap-berharap bisa ketemu. Dan ketika bertemu, bahagia sekali. Itulah orang-orang yang mu'min. Kalau dicabut nyawanya itu, bahagianya luar biasa. Sehingga wajahnya tersenyum. Disebut oleh Rasulullah. Al-Mautu. Tufatul mu'min. Mati. Jajan. Senangan. Tufatul buah. Tufa ya. Itu bagi orang mu'min. Seperti momen terindahnya. Orang mu'min itu ya ketika meninggal dunia itu. Itu momen terindahnya. Itu ya. Meninggal kok momen terindah. Bagi orang beriman gitu kan. Karena dia sangat dekat kepada Allah. Dan ketika itulah dia dicabut nyawanya. Dihadapkan. Dipertemukan dengan Allah SWT. Jadi kenapa gak disebut momen terindah. Kan disebut seperti malam pengantin baru. Karena gimana-mana pengantin ya. Senang-senang ikut yang malam bertahan sama ikut. Sukup ingin aku mas. Menikah dengan sampaian. Iyudek saya juga ingin menikah sama ikut. Terus disikahkan beneran. Wah senang sekali. Maka malam itulah malam yang terindah. Karena malam perjumpaan antara yang mengasih dan yang dikasih. Mungkin kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammadu ala alihi wa sallidi ma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasalukun al-afu wa na'afiyah. Wal mu'afatad da'imah fid dini. Wadidun wal-akhiru. Allahumma inna nasaduka ilman nabiyyin. Wahifdul mursalin. Wa ilhamal malaikat ilmuqarrabin. Firahmatikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munggu diunjukkan. Masing-masing. Ada yang mau diskusikan silahkan. Bisa dalam beberapa menit. Hadirin silahkan. Kita lihat yang mau di-sharingkan. Banyak fenomena gitu ya. Masing-masing berubah pekerjaan. Masing-masing berubah pekerjaan ini. Ini hijrah. Penyanyi baru gak nyanyi belas. Tetap menyanyi, tapi dengan lagu yang islami, religi, ngerukunkan orang. Ini apa itu? Nah iya. Terus kejabat. Terus kejabat. Jelantah. Maring-maring rakyat jelantah. Kok terus tidak? Gak cocok belas. Bapak-Ibu kalau ada tanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Pak. Yes. Bagaimana pertanyaan? Saya mau tanya terkait tadi yang biasanya orang bank ya. Misalnya yang pegawai bank, terus keluar dari bank itu ya. Nah itu pertanyaan saya terkait ke itu, bank sendiri itu emang betul gak sih, Pak? Semua yang berkaitan dengan bank itu jadi termasuk riba dan ya pegawainya pun itu gitu. Jadi kan itu alasannya mereka kenapa keluar gitu. Itu gimana menurut Pak Yaitan? Gila, Pak. Terima kasih, Ayis. Ya, terima kasih. Pak Ruby, Ayis ini yang jurusan kimia ini. Ini Pak. Ya, tentang bank ya. Kalau bank itu dari zaman dulu sampai sekarang ini, masing-masing orang punya beda pendapat. Ini banyak orang beda pendapat. Ada yang hal, ada yang haram, ada yang subhat, ada yang buleh, macam-macam hukumnya. Jadi masing-masing punya pendapat sendiri. Nah, tapi kalau dilihat ujung-ujung dari pendapat itu selalu pada bagian termasuk riba atau tidak riba. Termasuk riba atau tidak riba. Kalau dia nyebutnya itu riba. Itu tidak riba. Ya halal. Itu rodok riba, rodok enggak. Itu yang separuh-paruh. Tinggal menyamakannya sebagai riba atau tidak riba. Sumbernya di situ aja sih sebetulnya. Nah, terus kita lihat. Nah, ribanya zaman Rasulullah itu apa sama dengan riba zaman sekarang? Nah, ini saya beri contoh. Ini gambaran ya. Misalnya pada saat ayah dulu tahun berapa tuh? 90, eh, 2005 ya sekolah di ITS ya. Misalnya 2005. 2005? 2000 kira itu. 2007 ya. 2007. Itu ngutang duit misalnya. Ngutang duit kepada teman lah, Pak Mas Uri misalnya. Sebesar 1 juta untuk SPP misalnya. Terus hari ini, 2000 berapa ini? 2023. Sudah hampir 20 tahun yang lalu. Kira-kira duit 1 juta pada zaman itu, itu sama enggak dengan 1 juta pada zaman sekarang? Itu beda sudah nilainya itu. Lebih-lebih lagi kalau zaman Mbak Gita, Bapak Gita. Dulu uang 100 rupiah, zamannya Pak Sadino masih remaja. Itu soalnya kambing. Duit 100 rupiah itu dapat seekor kambing itu. Kita kira gitu. Tapi kalau itu hutang 100 rupiah pada zaman Pak Sadino remaja tadi, terus dikembalikan sekarang dalam bentuk duit 100 rupiah juga, ini apa kamu ya? Ngecak gelet aja apa? Biarnya serupa kambing. Sekarang kok terus teman batang 100 rupiah? Beli keropok aja, enggak laku ini. Seperti itu. Jadi memang ada perubahan-perubahan nilai duit. Kalau itu ingin disebut orang yang dolem, ya sudah. Apa adanya? Dulu hutang 1000 rupiah, ya kembalikan sekarang 1000 rupiah. Ya dolem. Dulu 1000 rupiah bisa beli kambing. Sekarang selesai 1000 rupiah untuk beli apa? Kambing sekarang itu minimal ya 4 juta, 5 juta. Kambing 1 juta ya cempe itu. Kambing baru lahir itu. Enggak boleh. 1000 rupiah enggak bisa buat beli kambing. Dulu hutang 1000 rupiah, sekarang ngembalikan harus 5 juta harusnya. Itu baru fair. Secara akal. Kalau dalam hal ini pertanyaannya, hutang 1000 rupiah diberi 5 juta itu riba atau bukan? Itu yang jadi pertanyaan. Saya enggak ingin maksa kita semua, oh iya itu sama, itu tidak sama enggak. Tapi kita akal sendiri-sendiri saja. Kalau itu riba ya sudah. Enggak usah ngurus si bank. Tapi kalau itu bukan riba, artinya itu adalah fair sesuai dengan kondisi kenyataan harga si kambing. Waktu itu sih memang enggak kambing sifatnya. Pak saya utang duit 1000 rupiah ya. Yowes, kaki saya 1000 rupiah. 20-30 tahun kemudian kembali ke situ lagi ngasih. Ini pak utang bapak saya dulu yang meninggal ini, ini 1000 rupiah, saya kembalikan kepada bapak-bapak. Mbak Balonu saya, bapak mau utangnya 1000 rupiah itu waktu itu zaman itu kambing. Kamu sekarang enggak kembalikan 1000 rupiah berupa duit 1000 rupiah. Ya enggak fair itu. Seharusnya berupa kambing juga kira-kira 5 juta. Itu baru fair sesuai dengan ajaran Islam. Enggak merugikan orang. Enggak merugikan orang. Jadi bermula dari sebuah mindset yang mengatakan bahwa ini itu riba atau bukan, maka terbitlah raturan itu. Akhirnya dicari model-model baru, tapi salah model baru yang dilihat ya, enggak jauh-jauh beda dengan riba itu. Cuma pakai bahasa Arab saja. Ada juga yang memproses bisnisnya jauh beda sedikit, tapi ditinjau lagi. Ini masih pakai berbasis uang kartal. Mencari yang murni betul-betul ya sulit sampai sekarang. Siapa bisa menjamin? Paling mendekati-berdekati yang tidak seperti itu. Tapi selama berbasis uang yang ini. Tapi apa kita perlu kembali ke bajar zaman Nabi? Bahwa kita harus barter apa-apa itu, beli kacang, nanti bayarnya itu pakai kedelai misalnya. Apa gitu? Jaman perubah lagi nanti. Ya enggak gitu lah. Kita dari ini ada gope, ada uang elektronik, kita etol ya harus pakai kartu. Itu enggak mungkin kita kembali ke zaman kuno. Karena emang sudah bukan zamannya. Dan tidak ada kewajiban agama untuk balik ke zaman kuno. Ini enggak ada. Ini beberapa orang kan maunya pakai emas pembayaran. Ya enggak ada kewajiban seperti itu juga. Beberapa orang ini yang ingin balik lagi nih, membayar-bayar pakai emas. Ini 1 gram dicuil 1 gram. Beli tahu harganya 5 ratus rupiah. Ini bilang juil. Emasnya masalah diguntingin kecil-kecil. Enggak mungkin juga. Jadi kita ikuti aja zaman sekarang ini. Dan kalau emang tidak ada unsur ke-25, jangan langsung dituduh riba. Kalau ada unsur ke-25-nya, itu memang niat memeras. Istilahnya itu rentenir ya. Niat memeras. Boleh buat. Emang ada niatan seperti itu. Tapi kalau emang karena hal-hal yang logis, memang nilai keuangan itu berubah setiap saat. Ya kenapa enggak? Nanti ada kenyampuran haramnya. Semua yang hidup di dunia ini, pasti ada kenyampuran-kenyampurannya. Karena itu butuh dibersihkan. Itulah disebut dengan zakat. Zakat itu kan membersihkan. Kenapa? Karena ada kotorannya. Satu-satunya halal itu, minum air itu pun ya harus tinggal keluar halaman, terus menganggap, nunggu hujan, begitu hujan deras, nanti akhirnya langsung masuk ke mulut kita. Itu halal itu. Selain itu, kita pakai botol akuan. Takuannya dari mana tadi? Dari sana. Terus nangguknya pakai apa? Pakai mobil-mobilnya kok enggak tadi? Enggak. Terus dibilang, isi bensin katanya. Ada keharaman itu ketika pengiriman. Terus, terjadi terus-menerus. Gaji saya dari ini. Benar enggak? Sesuai jamnya. Kalau Anda kerja 10 jam, digaji sekian. Tadi 10 jam enggak? Enggak, cuma 7 jam. Dari jam ya. Dari jam yang nganggur. Berarti enggak halal gajinya itu. Enggak halal lagi. Jadi semua bagian itu mesti ada unsur-unsur keharamannya. Karena itu kita harus istighfar. Termasuknya terutama yang tidak bisa kita ketahui. Maka doitnya disakati. Bersih karena enggak. Kita ketahui errornya di sebelah mana. Kalau errornya ketahuan, bisa kita atasi. Tapi kalau kita enggak tahu errornya di mana, ya itu tadi. Di konsep Islam kita bersihkan dengan zakat. Saya kira itu. Lagi kalau setuju, ya berarti setuju. Kalau enggak, ya enggak. Dikatakan bahwa itu adalah riba. Enggak usah wisan. Kalau enggak usah apa? Berarti semuanya enggak usah. Imani enggak boleh. Deposito enggak boleh. Enggak boleh semua sudah. Ini juga saya dengar ada asuransi. Asuransi yang halal. Ini coba kita pikir aja. Gimana asuransi halal long itu? Orangnya belum meninggal dunia, tapi sudah bayar premi terus-menerus. Tapi waktu meninggal dunia, dikasih duit yang besar. Dimana itu logika? Ya ada aja sih alasan-alasan yang bisa menghalalkan. Tapi kalau tanya betul, ya ujung-ujungnya nanti. Enggak, enggak. Enggak sesuai ini. Jadi, kita kalau konsep yang betul-betul itu mengatakan ini. Ini sesuai dengan logika yang seharusnya saja. Saya ambil contoh soalat wudu ya. Agak jauh sih, tapi mohon maaf ini penyambung. Tanganmu sampai lengan, sampai ujung-lengan. Dan usap dalam sebagian kepalamu. Bi ya. Bi itu harpunjar. Ru'usi, majrul oleh bi. Bi ru'usikum. Wa'aidiakum. Tuh. Aidia itu apa? Wa'arjulakum. Wa'arjulakum. Kan tangan dan kakimu. Arjula. Arjula ini mansup atau majrul? Mansup. Harusnya kalau wamsahu biru'usikum. Wa'bi arjulikum. Kenapa kok arjulakum? Berarti arjulakum ini ikut kepada waksilu. Karena kaki itu harus dibasuh. Bukan diusap. Kalau kepala memang diusap. Tapi kalau kaki, itu harus dibasuh. Bukan diusap. Pertanyaannya. Kalau saya baca Al-Quran yang saya ubah, boleh nggak? Kalau diubah dengan kata-kata misalnya wamsahu biru'usikum. Wa'arjulikum. Ilal ka'bain. Boleh. Nanti diusap itu. Tidak usah dibasuh. Tapi kalau selama baca Al-Quran-nya adalah berarti kaki harus dibasuh. Itu konsekuensi dari membaca Al-Quran. Baca Al-Quran-nya begini, maka kita lakukan ini begini. Kalau Al-Quran-nya begitu, ya kita lakukan ini begitu. Bukan masalah beda aliran. Kita cakap saja. Mindset-nya beda. Itu juga membedakan para imam ya. Ini, imam itu, imam ini. Itu punya mindset yang berbeda. Jadi kalau mindset-nya ini, silakan diikuti ini. Kalau mindset-nya itu, silakan dengan cara itu. Tidak usah saling menyalakan. Saya juga tidak ingin menyalakan. Orang pindah pekerjaan, ya silakan. Tapi kan harus karena ada mindset yang benar. Tadi saya salahkan itu adalah salah karena akibat dari dia taubat, akhirnya pekerjaannya yang sebetulnya tadinya nggak apa-apa, itu jadi apa-apa. Jadi misalnya jadi pejabat. Karena dia taubat, akhirnya nggak jadi pejabat lagi. Sudah dari tukang sampung masjid. Lah kan, emang tuh kemampuan manajerialnya yang tinggi, kemampuan strategisnya yang hebat selama ini. Terus tiba-tiba dibuang begitu saja. Tiba-tiba nggak dipakai. Padahal kalau itu masih dipakai, nggak semua orang punya itu. Itu akan bisa masalahat bagi umat, masalahat bagi orang banyak. Keyword-nya, poinnya di situ. Energi yang dia telah punya ini, akhirnya terbuang sia-sia hanya karena mainzat yang berubah total tadi. Washi pun tetap jadi petarung yang gagah, tapi yang dibunuh adalah Musalimatul Kadab. Tadi yang menunjukkan Sayyidina Hamzah. Namanya Rasulullah yang kita ziarai kalau kita di Madinah pergi ke Uhud itu. Wahsi itu begitu. Sayyidina Mur pun demikian. Tetap dia itu petarung benar. Tapi yang dimusuhi siapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab. Tadinya Rasulullah yang dimusuhi. Yang di pasar pun demikian. Yang jadi aktivis pun demikian. Daroh aktivis. Anaknya Abu Lahab ya. Aktivis itu. Kirimah juga. Anaknya. Itu aktivis juga. Tetap diaktivis. Tapi berubah. Aktivis yang yang mengarahkan itu kepada kebenaran. Bukan kepada kebatilan. Itu aja. Ada lagi? Lepas. 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 Udah jam 6 lebih. Kalau gitu. Lepas. Eh, masih ada. Silahkan. Untuk mengulang lagi supaya lebih jelas lagi. Tentang setoran itu loh. Apa Quran? Ordo. Apa? Ordo. Itu bagaimana sebaiknya kita menyikapi yang benar. Untuk lebih jelasnya lagi. Setoran kemana? Odots atau solawat atau apapun. Setoran? Wande-wanjus itu loh. Atau solawat. Itu bagaimana? Wande-wanjus. Ibadah apapun silahkan dilakoni. Mau sedikit mau banyak silahkan. Tapi kebantesan terhadap hal-hal lain itu jangan ditinggal. Termasuk hal-hal yang manusiawi. Kemanusiaan. Contoh mengasuh anak. Mengasuh anak itu juga bagian dari tugasnya seorang hamba kepada Tuhannya. Mengasuh anak. Mentang-mentang karena punya amalan khusus baca Al-Quran ini akhirnya anaknya ditelantarkan. Yang punya tugas di perusahaan, di pemerintahan, di kehidupan masyarakat ditelantarkan karena dia punya amalan khusus mau pergi umroh ziarah kepada Rasulullah. Yiksa saja ziarahnya. Tapi dengan menelantarkan itu itu berarti dia mengabekan perintah Tuhan yang lain. Dan itu juga berdosa. Bahaya itu. Karena itulah dasarnya itu kalau bisa jangan dasar ganjaran. Karena orang ibadah ke Masjid Madabawi atau Masjid Al-Aram itu kenapa coba? Kan seratus ribunya itu kan. Salat sunnah di Masjid Al-Aram seratus ribu kali daripada di Masjid Keboteh misalnya. Akhirnya berduyung-duyung di Masjid Al-Aram. Ganjaran yang dicari padahal menyelisihi keriduannya Allah. Nah ini ruwetnya di situ. Nah kalau kita mentargetkan karena sungkan kepada Allah ya insyaAllah targetnya takwa Allah itu takwa kepada Allah sungkan kepada Allah nisya yang kita cari bukan ganjaran. Akibatnya walaupun itu seratus ribu di sana itu luar biasa tapi kalau tetangga kita lagi gak bisa makan kita beri makan orang itu ya itu nyenangkan khususnya Allah. Gak tahu pahalanya gede mana tapi Allah Ta'ala berkenan melipat gandakan sebuah amalan kecil dengan pahala yang berlipat-lipat melebih pahala yang tadinya contoh paling gampang lagi nyenangkan istri nyenangkan anak sampai bisa ketawa-ketawa itu diganjar seperti pergi jihad bisa berilah dan pergi haji kok gitu? Iya karena orang-orang bapak itu nyenangkan buju nyenangkan anaknya seorang bapak itu di luar itu bisa bikin orang ketawa cuknya banyak lelucuannya banyak tapi kelakep menang kenapa kok ketawa itu dijadikan sebagai patokan dengan mahal besar karena dengan bisa ketawa itu kita bisa bisa berdiskusi bisa nyari keputusan yang terindah yang terbaik balik lagi ke tadi bu 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 silakan dilakukan kalau gak memberatkan bahkan 10 juz pun baik asal gak memberatkan tidak mengabaikan hal lain tapi kalau misalnya sampai harus dibayar misalnya disitu orang lain itu harus dilakukan pembantu asisten ini sudah sehingga sampai betul-betul free silakan amal yang kira-kira durasinya 12 jam pun gak apa-apa yang durasinya 10 jam gak apa-apa berarti kalau masih terikat ini terikat itu terus ngamalkan yang durasinya sampai misalnya 10 jam maka terabaikan tugas suaminya pun gak dimasak pak aku pengaji kamu kok tukul gaduh-gaduh di woyah aku nang berlain warung gaduh-gaduh mas rusak emang gajaran ngeladaiannya suami lebih tinggi daripada mau jokur saya ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya sementing gak usah target ganjaran tapi target kepada ridho negosi Allah nanti enteng soal suami sudah disediakan makanan anak-anak sudah siap sekolahnya disini saya sendiri juga gak ada kajiban teman lain silakan baca seribu kali sah baik saya dukung tapi harus beres semua demikian terus ini bagaimana bagi yang bacaannya belum benar apakah itu di di bolehkan mengikuti kodot atau yang lain kalau bacaan belum benar itu itu manusiawi bu saya kira hampir semua tempat mohon maaf ini ya semua yang hadir disini pun ada errornya ini atau siapa saya pernah soalnya saya sudah merasa pinter kan wah ini sudah beres bacaan saya ini makrot saya sudah oke tajwid saya sudah oke itu tahun berapa ya saya lagi kuliah itu mau lulus kali ya kuliah lah saya kuliah sudah luar biasa lah kalau ketemu teman baca Al-Quran itu gak ada satupun yang berani membetulkan bacaan saya canggih kan maaf tapi begitu waktu itu ketemu sama Gai Baswari Alwi Almarhum dari Singosari Malang itu beliau berkenan mengajari saya patiha saya baca patiha di depan beliau itu itu baru patiha itu baru patiha yang ini ketahuan yang ini kedekan yang ini kurang dengung yang ini terlalu jelas ini kurang jelas belum itu ini kayak sakti-sakti yang begitu ketemu Gai Baswari Alwi Murtado pengasuh 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 ilmu Al-Quran Singosari Malang udah wafat sekarang puter-puternya yang ngajar di sana itu itu orang paling top Al-Quran Indonesia di isi Baswari Alwi saya berkenan mendengarkan saya baca patiha jadi saya suruh baca patiha di depan beliau saya baca waduh jadi gak usah khawatir ini ada salah-salah si tiga popo ini gak langsung aja dalam tangkap belajar kalau kita harus bener 100% dulu baru baca ya Kak Sido moco tenggali sholat itu nunggu khusuk baru sholat ya Kak Sido sembahyang sembahyang aku gak khusuk-khusuk di sini sambil belajar ngajinya insya Allah akan betul-betul sendiri dibetulkan kawan betulkan guru dibetulkan apa makrajnya tak juitnya artinya nanti akan makin baik makin baik makin baik aku mustiwek masuk belajar mustiwek kan si Nabi baca Al-Quran itu baru bisa baru bisa baru belajar Al-Quran itu umur 40 tahun betul kan di Gua Hirok ikrok kan di Gua Hirok ikrok ismirofi karlati di mana itu Gua Hirok kan umur kaji Nabi berapa itu 40 tahun waktu itu berarti baru belajar ngaji Rasulullah itu umur 40 sampai sekarang umur berapa 30 lumayan gak apa-apa gak usah izin ya gitu ya rahmatan amin 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 selamat menikmati